Halo guys balik lagi sama aku jadi di video kali ini aku mau ngajak kalian buat lihat proses pemasangan full body warna biru di motor motor apa ini motor vario jadi kali ini customer kita minta motornya di skotlet warna biru tau nggak sih kalian biru ini tuh banyak banget yang minat kayak lagi tren gitu loh kebetulan yang punya motor ini tuh suka banget warna biru terus pengen motornya itu di skotlet Nah kita saranin dong gimana kalau biru ini itu katanya suka terus airnya di skotlet teh ini yang punya cewe cantik balik lagi ke video ini lagi masang di bodi motor sebelah kanan udah dipasang darah api semua tinggal di rapihin pinggirannya dipotong yang enggak perlu terus dibuang terus lanjut ini kita masang bagian tepeng samping masanya harus pelan-pelan nggak harus pelan-pelan sih yang penting rapi setiap kita punya kotlet itu tempat yang mau ditempel itu harus bersih harus benar-benar bersih dari minyak dan lain sebagainya apalagi semir harus bersih dari semir loh jadi kalau misalkan kalian maunya kotlet kalian itu nggak boleh di semir soalnya itu mempersulit tukang sokotlet buat masangnya jadi bersihnya itu lama banget kalau misalkan di semir terus modusokotlet jadi biasanya tuh ya kalau disini kalau mau disokotlet itu jangan dicuci biasanya dicuci di tukang cuci gitu loh biasanya pada di semir habis itu biar kelihatan kinclong tapi nantinya di tempat sokotlet pas mau nyokotlet itu membersihnya susah banget kalau misalkan tukang sokotletnya membersihnya nggak benar nanti tapi 12 hari itu sokotletnya buka gitu loh kan kasihan customernya makannya biasanya disini itu disaranin buat jangan dituci gitu takutnya kelupaan kalau misalkan udah kesemir dan lain sebagainya gitu udah ceritanya balik lagi ke TKP ini lagi motong pinggirannya yang udah nggak kepake kali ini kita pakai bahan makdekal warna biru nih bahannya bahan makdekal itu yang udah ditempel disini lanjut kita pasang selebur bagian selebur ini kita pasang selebur bagian depan biasanya ada yang masangnya seleburnya dicopot ada juga yang enggak tergantung penyamanan tukang sokotletnya rapi enggaknya itu tergantung tukang sokotletnya gitu jadi mau itu dipasang mau enggak kalau emang tukang sokotletnya pro ya sama-sama rapih tuh disini aku nge-video innya nggak nyampe full soalnya aku juga lagi nge-video motor lain terus lanjut ini kita nge-video bagian depan kali ini kita masang sokotletnya nggak disambung jadi langsung satu bahan ini dikesut nyampe rapi kalau sudah rapi kita potong pinggiran yang enggak kepake terus habis itu dipanasin dirapihin pinggirannya sebentar lagi selesai dan ini dia hasilnya semoga kalian suka selamat menikmati jadi itu dia hasilnya semoga kalian suka jangan bosen-bosen buat nonton video aku tulis di kolom komentar kalau kalian mau request aku bikin video apalagi Oh ya thanks for watching makasih udah mau nonton see you the next video bye 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 bye